Salam Waprak dan Salam Petu Aswan Balik lagi di Sejewok Channel Atau www.sejewok.id Untuk setiap video yang gue bikin Biasanya di bagian deskripsi Gue kasih pin link menuju ke Blog ya bro Jadi kalau penjelasan gue kurang jelas Silahkan buka bagian deskripsi Tapi sebelumnya jangan lupa Subscribe terlebih dahulu ya bro Yaitu ngitung lo bantuin channel ini Supaya bisa berkembang menjadi lebih big lagi Oke langsung aja Cakidot ya bro Untuk kali ini kita akan Ngomongin cara Ganti kampas rem depan Kebetulan motornya itu Honda Vario 125 dan 150 yang LED ya dan cara ini bisa Dipakai buat Vario 125 yang Lama karena kampas remnya itu Sama KVBT Sedangkan buat Vario yang terbaru ini yang Remnya Tokiqo videonya udah gue Bikinin jadi cari aja ya Di koleksi video gue Dan cara ini cukup gampang Kunci-kunci juga dikit Gak terlalu ribet lah Angga pertama ini Buka Baut ini Nah itu kan Pakai T8 ya bro Kemudian Buka Baut bintangnya Pakai L bintang ya Ini ukurannya 6 Yang penting Yang penting Kendurin dulu Baru kita copot ya Dan untuk ganti Kampas rem ini Hati-hati ya Waktu kita Melepas Sengnya Atau Biasa disebut Spring pad ya Bahasa kerennya Spring pad Tapi ada yang ngomong Seng Ada yang ngomong Sing Lampengan Tembaga Atau apalah Gitu Nah kemudian Kita tarik ke belakang Dan kampas remnya Jatuh Baru kita Predeline satu-satu Nah ini Singnya Spring pad Yang gue ngomongin Nanti masangnya Jangan sampai Kebalik ya Dan Jangan lupa Dipasang gitu Jangan dibuang ya Nah bracketnya Kita lepas Kalau kebetulan Posisinya gampang Kayak gitu Berarti lu aman Tapi kalau Seret ya Kenceng banget Gak bisa dilepas Pake tangan Harus diketok-ketok Hati-hati Karena seringkali Waktu kita ketok Itu Bracketnya Bengkok ya Tapi solusinya Udah gue bikinin Di video yang kemarin ya bro Mungkin 2-3 video Dari ini ya Nah kita punggup-punggup Supaya pistonnya Itu keluar Nah nanti Kita kesampingkan dulu Yang Apa Kalipernya Kita bersihkan aja dulu Ini bracketnya ya bro Ini karatnya Harus hilang semuanya Harus dibersihkan Benar-benar bersih Kemudian nanti Kita kasih pelumasan Entah itu Pelumas sayer Entah Oli atau apa Oli gardan Atau Oli kem Gitu kan Atau pakai pelumas padat Bisa pakai gris Gitu ya bro Nah untuk pistonnya sendiri Nanti kita puter ya Pakai tang ya Jadi kita puter pistonnya Nggigitnya Jangan terlalu dalam Gitu ya Karena Bisa rusak Pistonnya Nanti kalau rusak Malah Minyak remnya bocor Bahaya itu bro Tujuan piston Diputer kayak gini Supaya Kita mencari tahu Apakah Sil Di dalam ini Mekar Atau Rusak gitu ya bro Jadi kalau pistonnya seret Itu Sering kali Apa ya Ada Nanti ada masalah gitu loh bro Maksudnya ada Ada problem lain Bisa dari silnya yang mekar Atau banyak kotoran Di piston Gitu ya Kalau udah kita puter Nanti kita masukkan Ini apa Dan dibersihkan Jangan lupa ya Dilap Bisa pakai Macun Atau pakai air Gitu ya Kalau pakai bensin Itu beresiko ya Karena Di Dalamnya itu ada Dua sil ya Satu sil debu Dan satu sil Minyak rem Jadi kalau Namanya sil kena Bensin Sering kali mekar Gitu ya Nanti lama-lama Malah pistonnya Yang seret Gitu bro Nah untuk Mendorong piston Kedalam Kita Lebih gampangnya Pakai tangsir clip Kayak gini nih Didorong Jadi ini Nggak perlu pakai Tenaga gede lah Tinggal dipencet doang Nanti dia masuk Kedalam gitu ya Dengan sendirinya Pistonnya bro Tapi kalau Nggak punya Tangsir clip Kita bisa pakai Memanfaatkan O-peng dan L-binang tadi ya Ditekan ke dalam Kayak gini nih Posisinya Jadi kalau Cara kayak gini Lebih pakai tenaga ya Dan lumayan Susah Kalau belum terbiasa Kalau nyari gampangnya Pakai tangsir clip ya Jadi tinggal Ditekan doang Udah masuk Piston Nah selanjutnya Kita pasang Perekat ya Perekat yang udah Dipersihkan Dan dikasih pelumasan Perekat ini harus Bisa bergerak ya Maksudnya bisa Maju mundur gitu ya Nah biar lebih amannya Nanti Sprink pad Sama Baut Penguncinya Kita Ini ya Kita bersihkan Supaya lebih Ini lah Lebih Mantap ya bro ya Jadi kalau Bongkar Kampas rem Ganti kampas rem Bersihkan semuanya Biar pengremanya itu maksimal Dan Supaya Nanti kalau Ganti kampas rem Selanjutnya Nggak ada Baut yang macet Gitu loh bro Tujuannya disitu Biar lebih gampang Itu ya Jadi kalau Bongkarnya Salah-salah Biasanya Banyak kotoran Yang numpul Numpul-numpul Karat Nah Untuk Ganti kampas rem Selanjutnya Malah Susah gitu bro Nah pasang Spring pad Hati-hati Jangan sampai Kebalik Dan jangan sampai Tidak dipasang Posisinya harus Bener Metep ya Nah kayak gitu Posisinya Kemudian kita Pasang Kampas remnya Dan untuk Pemasangan Kampas rem ini Usahakan di Bagian pocok Masing-masing ya Jadi kalau Di sebelah kanan Dia mentok Kalau di sebelah kiri Dia mentok juga Nah kalau Sudah mentok Semuanya tinggal Kita pasang Baut yang ini Penguncinya Pengunci kampas rem Terus kita Kencangin sekalian Ya Terus kita Terus kita Nah setelah terpasang Semuanya Jangan lupa Di tekan-tekan Remnya Yang narai Ini Atau dikocok Setelah kampanya Situ ya Biar Rem depannya Tidak Long Karena pistonnya Tadi posisinya Di belakang Oke Sekian dulu dari gue Jangan lupa Tetap Di briefing Nawarkan Terima kasih Berhati-berhati Berjalan lagi Dan Salam Opray